Selamat datang kembali di channel YouTube Custom Design Engineering. Kali ini kita akan membuat sebuah bulbiring menggunakan software SolidWorks. Bulbiring adalah sebuah komponen yang banyak digunakan di industri otomotif. Di sini merupakan tampilan isometri 3 dimensi dari assembly bulbiring yang terdiri dari beberapa part. Jangan lupa di like dan subscribe, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita buka software SolidWorks, ini tampilan interface-nya, kita buka part. Oke, kita akan membuat inner ring, outer ring terlebih dahulu. Kita pastikan 1 mmg second, kita ubah background jadi plane wide. Kita pilih front plane, sketch. Kita pilih center line. Kita tarik garis lurus secara horizontal. Lalu kita pilih center rectangle. Kita atur dimensinya menggunakan smart dimension. Kita atur panjangnya menjadi 31. Lalu kita atur ketinggian menggunakan smart dimension juga. Kita atur ketinggiannya. Jaraknya ini kita gunakan 53 mm. Dan jarak sisi atas yaitu besar 65. Jadi center rectangle-nya memiliki ukuran 31 x 12. Kita tambahkan center line lagi. Kita tarik sampai menuju axis. Select. Setelah itu kita pilih 3 point arc. Kita tarik. Kita buat setengah lingkaran. Kita tarik titik pertemuan. Kita pertemukan dengan garis center line. Lalu kita atur ukurannya. Kita atur jaraknya dari tepi sudut ya. 8 mm. Dan kita atur radiusnya menjadi 12 mm. Klik OK. Setelah itu kita akan trim entities line yang tidak diperlukan. Kita trim. OK. Lalu kita akan menambahkan relation. Sisi bawah ya. 1, 2. Kita pilih equal. OK. Setelah itu kita tambahkan sketch fillet. Kita atur fillet parameter menjadi 2,1. Kita pilih sisi bagian atas. Sudut bagian atas ya. 1, 2. 2,1. OK. OK. Kita setelah selesai ya. Semua dimensi telah tergambarkan. Tinggal kita membuat revolve ya. Dengan menggunakan fitur revolve. Kita pilih garis horizontal yang seterline horizontal. OK. Inilah tampilan previewnya. OK. Nah. Berikut adalah part yang pertama yaitu authoring dari balbiring. Lalu kita bisa save. Kita bikin folder baru ya. Balbiring. Balbiring. Lalu kita ubah file namenya menjadi yang pertama yaitu authoring. Save. OK. Kita lanjut untuk membuat part kedua yaitu inner ring. Klik part OK. Kita pastikan satuan yang milimeter gram second. Kita ubah background menjadi plane wide. Lalu kita pilih front plane. Sketch. Kita klik centerline. Secara horizontal. Sama seperti tadi ya langkahnya. Lalu kita tambahkan center rectangle. Kita tarik garis secara vertikal. Kita atur ukuran yang menggunakan smart dimension. Tetap 31 mm. Jarak sisi bawah yaitu 25 mm. Jarak sisi atas yaitu 37 mm. Sama ya. Jadi panjang kali lebar dari center rectangle-nya adalah 31 x 12. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan centerline lagi untuk memudah kita membuat. Nanti kita akan menambahkan 3 point arc ya. Lalu kita klik 3 point arc. Kita atur setengah lingkarannya. Kita tarik pertemuan ke titik centerline. Vertikal. Select. Lalu kita atur ukurannya menggunakan smart dimension. Jaraknya kita atur menjadi 8 mm. Oke. Setelah itu kita atur radius dari 3 point arc-nya menggunakan smart dimension juga. Yaitu sebesar 12 mm. Oke. Oke. Lalu kita akan trim entities ya. Yang tidak perlukan menggunakan power trim. Drag. Oke. Setelah itu kita tambahkan relation menggunakan R relation. Klik garis. Dua garis. Equal. Oke. Nah. Kita akan juga menambahkan sketch fillet ya. Sketch fillet. Fillet parameter kita gunakan 2,1. Entities fillet kita sudut atas. Oke. Yes. Nah. Ini akan tampilan previewnya. Klik OK. Nah. Semua dimensi telah tergambarkan dengan jelas. Kita tinggal menambahkan fitur revolve board base. Kita klik revolve. Kita klik centerline horizontal. Oke. Nah ini merupakan tampilan previewnya. Kita klik OK. Nah. Dari inner ring. Dari balbiring telah siap untuk digunakan. Kita klik save. Kita bikin part yang kedua yaitu file name inner ring. Kita klik save. Oke. Kita akan lanjut membuat. Part yang ketiga yaitu ball. Yaitu ball. Part. Oke. Kita akan membuat ball ya. Kita pastikan 1-6 mm gram second. Kita pilih backgroundnya plane wide. Kita pilih front plane. Sketch. Klik line. Select. Lalu kita atur panjang line-nya menjadi 24 mm. Lalu kita akan tambahkan dimension. Relation. Kita pilih consonant. Oke. Lalu kita tambahkan 3.0. Kita buat setengah lingkaran. Kita pertemukan dengan titik axis. Oke. Select. Semua dimensi telah tergambarkan. Kita atur dimensinya. Ini tetap ya ternyata langsung 12 ya. Klik OK. Lalu kita akan membuatnya secara lingkaran. Yaitu menggunakan revolve boss base. Kita klik line yang horizontal. Oke. Nah. Part ketiga yaitu ball. Pada ball bearing. Telah siap untuk digunakan. Tinggal kita save. Save. Klik save. Di quick access toolbar. Kita. Number 3 yaitu. Ball bearing. Ball. Sorry. Kita. Oke. Save. Oke. Kita akan lanjut membuat. Cake. Part. Pastikan mmg second. Front plane. Sketch. Part ya. Keempat yaitu. Cake. Yaitu kita akan membuat. Yang pertama. Circular dulu ya. Circle. Dua buah circle. Lalu kita atur dimensinya. Menggunakan smart dimension. 94 mm. 86 mm. Oke. Kita ubah background nya. Plain white. Biar sama ya. Lalu kita klik features. Extrude boss base. Kita atur thickness nya. Menjadi 16 mm. Klik ok. Nah. Lalu kita akan menambahkan sketch. Klik sketch. Normal to. Lalu kita tambahkan center line. Garis bantu ya. Kita akan membuat. Lingkaran juga ya. Setengah lingkaran. Lalu kita tambahkan. Garis bantu circle ya. Kita atur dimensinya menjadi 90. 20. Oke. Lalu circle nya kita ubah. For construction. Klik kanan. Construction geometry. Oke. Nah. Lalu. Kita akan membuat. menggunakan feature 3.0 R ya. Setengah lingkaran. Kita atur. Oke. Kita pertemukan dengan. Titik temu. Untuk memudahkan kita. Kita dapat menambahkan. Air relation nanti ya. Kita atur terlebih dahulu. Radius nya menjadi 12. Kita tambahkan air relation. Titik tengah. Dan circle. Construction geometry. Consignment. Oke. Nah. Lalu kita. Tambahkan line ya. Agar lebih memperjelas. Oke. Lalu kita akan. Menambahkan. Membuatnya menjadi. Tiga dimensi. Menggunakan features. Air revolve cut. Nah. Lalu kita. Ini tampilan preview nya ya. Seperti ini nanti akan. Terbentuk perpotongan. Dari. Ball nya ya. Klik OK. Nah. Begini tampilannya. Lalu kita tambahkan fillet. Kita tambahkan fillet nya. Parameter nya menjadi. 2,1. Klik sudut. Masing-masing sudut. Dari. Perpotongan. Ball ya. Kita cukup menggunakan. Constant fillet ya. Lalu kita klik OK. Nah. Lalu kita tinggal. Menggunakan features. Circular pattern ya. Untuk membentuknya. Menjadi 8 bagian. Lalu kita lihat dulu. Temporary axis nya. Kita view. Lalu kita circular pattern. Kita pilih. Direction nya yaitu. Temporary axis ya. Langsung saja kita. Lalu feature nya kita pilih. Bagian yang akan kita. Circular ya. Nah berikut. Dari perpotongan revolve cut tadi. Tampilannya. Kita ubah menjadi. Tampilannya menjadi 8. Oke. Oke. Langsung otomatis terpotong ya. Sebanyak 8 buah. Lalu kita akan menggunakan. Feature cell ya. Untuk membuatnya semakin lebih pipih. Biar lebih. Menyesuaikan dengan bentuk. Bal. Nantinya untuk bal bering. Kita klik shell. Kita pilih parameter. Menjadi 1,5 mm. Kita klik sisi bagian atas. Sisi bagian belakang. Dan sisi bagian dalam. Nah ini merupakan. Nantinya. Lalu kita lihat show preview nya. Nah ini tampilannya perpotongan dari shell nanti ya. Kita akan membuatnya menjadi lebih pipih. Oke. Nah. Begini nanti hasilnya. Lalu kita pilih sisi ini. Sketch. Normal to. Kita akan membuat lubang ya. Untuk nantinya. Sebagai revert ya. Untuk pengunci dari bal bering. Kita pilih dulu center line. Garis bantu. Supaya lebih mempermudah kita. Oke. Select. Lalu kita. Buat circle. Lubang untuk revert ya. Select. Penguncinya. Smart dimension. Kita atur. Dimensi dari circle nya itu 2 mm. Kita atur jaraknya. Dari. Sumbu titik tengah yaitu menjadi 45 mm. Oke. Lalu kita akan mencoba untuk. Extra cut. Supaya membuat lubang. Kita cukup kita pilih menggunakan true all. Klik oke. Nah. Ini merupakan hasil dari perutangannya. Lalu kita akan memperbanyak lubang ini sebanyak 8 bagian. Caranya mudah. Sama ya. Kita cukup menambahkan circular pattern. Kita pilih direction nya itu. Temporary axis yang telah kita view tadi ya. Ini sangat kecil ya. Hati-hati ya. Kita cukup. Yaitu sebanyak 8. Klik oke. Nah. Begini hasil dari perutangannya. Yang ini nantinya kita akan gunakan sebagai cage ya. Kita. Unhide ya. Kita hide dari temporary axis. Lalu kita tinggal kita save ya. Dari cage. Lalu. Kita ubah namanya nomor 4 yaitu cage. Case ya. Sorry. Lalu kita akan lanjut ke part selanjutnya yaitu. Assembly. Kita akan menggabungkan semua part yang telah kita bikin berupa outer ring, inner ring, ball, dan case ya. Dari 4 part ya. Dari yang telah kita buat untuk membuat sebuah ball bearing. Lalu kita akan insert komponen ya yang akan kita tambahkan. Kita search file yang kita simpan tadi. Ball bearing. Kita cari ball bearing. Kita drag semua filenya yaitu case, ball, inner ring, dan outer ring. Klik. 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 Dan left kick. Klik. Kita telah semua kita tambahkan file partnya ya. Klik bagian atas outer ring, mid. Klik bagian dalam dari inner ring. Oke. 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 Lalu kita supaya lebih mudah kita bisa menggunakan advanced match yaitu berupa width ya. Width ya. Kita klik sisi bagian samping-samping dari outer ring dan sisi bagian samping inner ring. Nah bisa dilihat langsung menyesuaikan tepat berada di tetap di tengah dan posisi di tengah dari outer ring. Klik OK. Oke. Lalu ball bearing akan kita coba masukkan ke dalam assembly outer ringnya ya dan inner ring. Kita klik inner ring, front plane, control, ball bearing, front plane, control. Oke. Kita klik mid. Nah langsung akan berubah posisi. Langsung saja kita klik OK. Oke. Setelah itu kita coba lagi posisikan right plane, control, right plane, mid, inner ring dan ball bearing. Oke. Langsung menyesuaikan. Lalu kita tinggal drag ya dari ball itu sendiri untuk menjadi lebih ke tengah biar lebih jelas ya. Oke. Langsung saja kita akan membuat ball bearing itu berada di tengah-tengah outer ring dan inner ring. Kita klik ball, mid. Klik sisi bagian atas inner ring. Klik reverse. Nah. Langsung ball langsung berada di tepat di tengah dari outer ring dan inner ring. Kita bisa rotate ya. Langsung berputar ya. Sebelumnya jangan lupa fix kan dari sebuah outer ring ya. Kita fix terlebih dahulu ya. Lalu kita akan memperbanyak dari ball itu menggunakan circular komponen ya. Kita lihat view temporary axis. Kita klik komponennya ball yaitu kita klik parameternya itu berupa temporary axis. Kita perbanyak menjadi 8. Oke. Nah ini merupakan ballnya sudah diperbanyak ya. Sudah juga elastis ya, juga sudah float. Sorry, float ya. Lalu kita akan menggabungkan case-nya ya. Case-nya sendiri dari ball bearing. Kita view temporary, mate. Temporary di case. Sangat very small ya. Dan temporary di outer ring dan inner ring. Langsung saja klik mate. Oh, consonant. Oke. Oke. Setelah itu kita akan menempelkan ball dengan case ya. Kita klik sisi bagian dalam dari case. Dan kita pertemukan dengan ball. Oke. Nah langsung bertemu ya. Dan langsung fix. Kita bisa rotate ya dari sebuah ball. Kita hide aja temporary axis. Nah sini kita bisa rotate ya. Tidak fix ya. Oke kita akan menduplicate dan mirror. Menggunakan mirror yaitu kita duplicate case-nya ya. Kita klik next. Nah klik ok. Nah langsung ter-mirror ya. Kita tidak perlu menambahkan part. Cukup menambahkan fitur mirror component. Lalu kita akan menambahkan berupa revert. Berupa pengunci ya untuk di ball bearing. See bisa kita lihat ya. Sini sangat bagus ya. Klik toolbox. Design library toolbox. Kita klik add in new. No. Kita tambahkan. Din. Pins. Revert. Kita pilih refert round head din 660. 660. Kita drag. Kita masukkan ke lubang yang telah kita buat pada case ya. Oke. Kita atur ukuran dari reverts. 660 yaitu. Size-nya 2 tetap. Type-nya A. Dan. Length-nya kita atur menjadi. 6. Kita atur length-nya menjadi 6 ya. Supaya menutup di bagian sisi sebelahnya. Length enak. Length. 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 Oke. Kita coba. Kita lihat. Belakangnya. Oke. Langsung setelah menutup ya. Telah menutup. Langsung. Berarti ukurannya pas. Klik ok. Setelah itu kita akan. circular reverse tersebut dengan menggunakan circular pattern kita bisa menambahkannya di features assembly circular component pattern kita komponen itu pattern kita klik reverse lalu kita temporary axis klik parameternya itu temporary axis kita duplicate menjadi 8 bagian nah langsung menutup lubang oke nah jadi reverse nya langsung menutupi lubang yang akan kita gunakan untuk balbiring nah disini kita bisa lihat disini terlihat balbiring telah terlihat sempurna kita menambahkan appearance boleh kita klik metal steel kita pilih carbon steel oke dari balbiring telah siap digunakan disini bisa dilihat ya balbiring terlihat sangat sempurna dengan penambahan material kita klik save kita ubah file namenya menjadi balbiring save as type yaitu assembly bisa kita rotate ya nah disini terlihat balbiring telah selesai kita desain dan telah kita gabungkan dari 4 bagian part ya terlihat sangat sempurna dan sangat menarik ya oke mungkin sekian dari video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.